oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di lakuas kita nah seperti teman-teman yang lihat di samping saya sudah ada motor modif lagi alirannya ke klasik ya ke arah GL nah motor ini yaitu GL100 selamat menikmati oke nah jadi motor ini bukan motor saya ini motor temen saya dan saya pinjem buat bikin konten karena konten-konten saya sebelumnya itu yang rame motor aliran seperti ini oke kembali lagi ke motor ini jadi temen saya bikin dari awal dia ngerakit dari awal di tempat pingkelnya temennya kemudian oke langsung saja kita review satu satu persatu part-part yang ada yang ada atau yang nempel di motornya oke mulai kita mulai lebih dahulu dari bagian depan bagian depan dari ban roda depan dia menggunakan pirelli diablo russo ukuran 1980 ring 17 ini pirelli udah terkenal kualitasnya dan harganya pun juga terkenal mahal ya tapi ya sebanding dengan kualitasnya lah kemudian ban ini dia ngebalut pelek punyanya TDR jadi pelek depan belakang punya TDR sekaligus dengan jari-jari atau ruginya itu juga punya TDR terus ini beli baru masih kinclong kinclong ya kalau masalah harga nggak saya sebutin nanti takutnya apa-apa gitu kalau masalah harga ya jadi temen-temen bisa cek aja di marketplace harga-harga dari part-part ini nanti kemudian ini pakai cah kramnya punya sunstar sunstar atau apa gitu jadi yang ukurannya 300mm nggak terlalu lebar banget kemudian pakai kalipernya yang mesin monoblock warna silver dipakaiin selang rem punya TDR yang warna merah dan dari bracketnya kalipernya ini juga sudah pakai CNC merk MOS ya MOS terus ini pakai shocknya punya ninja RR tapi bukan yang ori ya jadi tapi ini tadi saya coba empuk kualitasnya juga enak ini shock ninja RR imitasi ya atau non original warna yang tabungnya gold bottomnya yang ini yang dulu rilirnya ini ya bottomnya warna black atau hitam kemudian ini beli satu set dengan segitiga atas bawah ya sama racer buat stangnya kemudian ini pakai sparkboard depannya punya ninja RR juga warna merah merah marun ya arah merah lah kalau merah marun agak lebih tua ya ini merah ya merah ginilah seperti bisa teman-teman lihat kemudian ke atas lagi ini pakai headlamp punya day maker day maker yang 16 titik kalau nggak salah 14,5 inch seolah-olah ukuran diameternya sudah pernah saya review di motor tigre sama motor yang GL ECB yang kemarin di review kemudian ini bracket dari headlamp nya ini dia juga pakai merk MOS yang sudah CNC ya jadi anti karat kemudian sen nya sen depan belakang model palu yang mana dia sudah LED tapi warna putih tuh terus keatasnya ini speedometer merk punya punya merk Koso tapi yang non original jadi ini RPM nya nyala ketika kita gas bentuknya dia jarumnya naik terus ya itu lampunya yang ikut naik itu keren banget kalau di Rikoso ya ini dengan bracketnya sudah dibikin PNP sama bengkelnya jadi ya pas lah gitu ya di atas lampu day maker dan di patok L2L patoknya ladiri dari maker nya ini kemudian stank nya pakai punya merek day yang tinggi ya bukan yang low ya mirip kearah ke mirip ke stank CB yang Black gitu kemudian handgripnya pakai handgrip KZ ya KZ kanan kiri punya KZ Kemudian Dari pengereman Pengereman dia pakai Master RAM-nya RCB Oval yang 14mm Kemudian handle-nya Handle copling sama handle RAM Dia pakai punya RCB Ini yang original ya Kemudian holder kanan pakai Ninja KSR Kemudian yang holder kiri Pakai punyanya Yama Fiction yang old Nah ini Kalau buat steering dumper Dari stangnya ini Sudah sepaket sama Stang merek Day Kemudian ke belakang Jadi ke depannya Sudah seperti itu Bila ada yang kurang Boleh ditanyakan Kemudian dari ke belakang Ke tanky Dia original punya GL status ya Ada emblemnya Honda Jadi ini warnanya Putih tapi agak keabuan gitu Terus ada stripping list Warna orange dan hitam Jadi ini tanky-nya Tidak terlalu mulus Karena katanya Yang teman saya itu Kalau di chat Malah harganya bisa turun Ya emang buat Nandain kalau ini Motor tua ya Motor klasik Jadi semakin tua Biasanya kalau semakin kesini Semakin mahal Kalau dirawat Ini tutupnya juga Masih originalnya Punya GL100 Terus Ke bawahnya Dia pakai rangka Full rangkanya Punyanya GL100 Terus Terus mesin Ya mesin udah di upgrade Ke Tigger Kemudian Kelaksonya Gak tau mereknya Dia punya BIM gitu Kemudian dari Carbonnya punya Di tulisannya ada Keihin gitu Kemudian Ini Mesin Tigger Belum di break sama sekali Dia masih original Gak di Gak di Apa Pour apa Jadi masih original Punya Tigger 200cc Ini Kenalpot Pakai original Pekajaman Yang Ya P Logonya P Jadi Pekajaman Full system Dari Silencer Sama leheran Full system Punya Pekajaman Dia original Suaranya Adem Nanti Ada videonya Lagi Review Motornya Review Dari Kenalpotnya Ini Kemudian Dari Fullstep Masih bawaan Mesin Fullstep Kenan Giri Yang depan Ya Terus Dari Belakang Itu Cok 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 Punya GL100 Dia Lebar Gede Karena Yang punya Ini Orangnya Juga Gede Mokanya Mempertahankan Punya GL100 Daripada CP Kalau GL100 Kan Lebih 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 Gede Jadi Serasi Dengan Yang Pakainya Gitu Kemudian Kebawah Dia Tutupnya Tutup Yang Datusan GL100 Itu Emblem Dia Punyanya GL100 Tapi Yang Imitasian Bukan Yang Oris Dia Dari Plastik Atau Plastik ABS Kemudian Kebawahnya Dia Fullstep Belakang Pakai Replika Punya CBR650 Jadi Jadi Dia Di Diwarnain Silver Kemudian Dari Sok Sok Belakang Dia Pakai KTC Original Yang Warna Black Ini Kanan Kiri KTC Original Semua Jadi Yang Original Ya Emang Sudah Bawanya Warna Hitam Kemudian Dia BL Punya GL100 BL Ya Bawaan Dari Kayak Rangka Tadi Jadi BL Warna Chrome GL100 Terus Dari Spark Burna Juga GL100 Aram Punya Aram KZ Yang Sudah Terkenal Di Dunia Perklasikan Gini Kebanyakan Pakai KZ Yang Mana Dia Sudah Dilapisin Chrome Kemudian Dari Peleg Sama Yang Depan Tadi Ya Punyanya TDR Ukuran 1,85 1,85 Ring 17 Oh Ya Tadi Tromolnya Depan Belakang Pake Punya Eric King Sudah Diwarnai Chrome Kemudian Dari Pengereman Dia Masih Tromol Terus Jari 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 Juga Sama Punyanya TDR Kemudian Dari Stop Lamp Stop Lamp Dia Punyanya Original GL-100 Kalau Masalah Ya Jadi Dia Sudah Satu Paket Satu Set Dengan Bracket Nya Kemudian Dari Sanya Juga Sama Seperti Yang Depan Palu Yang Sudah LED Warna Putih Lamp Pemilihan Dari Mekanya Warna Bening Makanya Sanya Warna Jadi Putih Ngikutin Lampu LED Harusnya Bukan Harus Ya Kalau Menurut Peraturan Sanya Warna Kuning Jadi Harus Di Warna Kuning Ya Itu Saja Yang Ada Di Motor Ini Jadi Ya Tahu Sendirilah Kalau Namanya Ngerakit Dari Awal Budget Berapa Kisaran Berapa Ya Tahu Sendirilah Kira Kira Anjir Nah Gitu Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Seputin Dari Part Part Ini Jadi Temen Saya Ngerakit Bengkelnya Di Serang Banten Dia Asli Orang Jogja Namun Ngerantau Di Serang Tapi Ada Sampingan Buka Bengkel Di rumah Yang Namanya Bengkel Kembar Kembar Apa Ya Kembar Garage Katanya Jadi Yang Punyanya Ini Orangnya Dua Kembar Makanya Dinamain Kembar Garage Dia Semuanya Ngerakit Di sana Kayak Jadi Bahan Bahannya Juga Dari Bengkelnya Sudah Bisa Dicarikan Jadi Temen Saya Cuman Bawa Headlamp Sama Pengaraman RCB Sama Ban Pirelli Sama Speedometer Oricoso Eric Dua Eric Dua Jadi Semuanya Kebanyakan Yang nyeriin Dari Bengkelnya Jadi Misal Kita Mau Ngebangun Di sana Nanti Ditawarin Kita Mau Pakai Produk Ini 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 Gitu Terus Tentu Bilih Yang mana Kemudian Ya Itu Sih Nanti Tinggal Tertotal Berapa Habis Jadi Banyak Polemik Ngomongin Motor Klasik Seperti Ini Kebanyakan Orang Mending Mending Ini Mending Ini Oke Mungkin Itu Saja Yang Ada Di Motor Bila Ada Pertanyaan Silahkan Di kolom Konentar Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Oke Jangan Lupa Di Klik Like Subscribe Dan Comment Yang Jelas Untuk Perkembangan Dari Channel Ini Kedepannya Oke Terima Kasih Setelah Menonton Video Ini Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai